Tim BKSDA Sumatera Barat bersama BPBD Padang serta pencinta reptil berupaya menangkap seekor buaya muara di sebuah selokan yang tersambung dengan muara sungai yang berdekatan dengan permukiman di daerah Bungus Barat sekitar 20 km dari pusat kota Padang. Namun upaya penangkapan itu belum membuahkan hasil meski telah dipancing dengan seekor ayam sebagai umpan. Buaya yang berukuran cukup besar itu berhasil kabur. Kemunculan buaya muara di kawasan itu diketahui sejak tiga bulan lalu. Menurut warga, kemunculan buaya muara lebih dari satu ekor dengan berbagai ukuran. Kawasan sungai yang berdekatan dengan permukiman itu merupakan habitat buaya muara. Di tiga bulan belakangan ini, buaya ini selalu nongkrong di sini. Jadi kami sangat mengkhawatirkan. Kadang-kadang orang mancing itu bukan orang bungus ini, datang dari luar dia duduk di jongkok di situ. Jadi ini sangat membayakan. Kami berharap atas nama warga kepada pihak yang terkait, KSDA namanya pak. Dan reptil tadi mohon ini ditangkap secara mungkin. Jadi sudah dicoba dilakukan penangkapan oleh teman-teman dari reptil ya, Bang Danu dan kawan-kawan. Belum diketahui pasti jumlah buaya yang berada di muara itu. Namun demikian, warga dilarang untuk beraktifitas di muara sungai. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Alfie melaporkan dari Padang.